Hai Assalamualaikum kembali lagi di youtube channel aku Anissa Nur Aini ya jadi di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana sih caranya buat ngedit atau buat bikin banner untuk foto sampul di YouTube channel kita ya jadi buat youtuber pemula seperti kalian yang sama seperti aku ini hari ini jadi aku akan kasih tahu ke kalian Bagaimana sih cara buat bikin banner untuk foto sampul di YouTube kita Bagaimana sih cara editnya buat kalian yang bertanya-tanya apa sih aplikasi yang aku pakai buat edit foto foto sampul atau bikin banner bikin header atau bikin semacam kayak yang lain-lainnya gitu untuk ditaruh di foto sampul YouTube kita baca tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya So stay tuned sekarang kita langsung aja ke aplikasi menu nah menu yang pertama itu kalian buka adalah kartun picture yang sudah kalian download di aplikasi playstore tadi Nah untuk yang pertama itu kalian Hai pilih foto kartun lalu kalian pilih foto mana yang mau kalian edit contohnya aku pakai foto anak aku lalu lalu selanjutnya lalu selanjutnya lalu selanjutnya lalu selera kalian aja suka kalian pengen pakai ukuran berapa nah seperti ini enggak kalian pasin ukurannya seperti ini lalu checklist nah disini sudah keluar ada beberapa contoh foto kartun mana yang mau kalian pakai disini contohnya aku pakai foto kartun yang nomor empat disini nah sudah selesai lalu kalian tinggal checklist nah jika sudah seperti ini foto kartunnya berarti sudah tersimpan di galeri nah untuk step yang pertama selesai oke lanjut kita ke step yang kedua kembali ke menu lalu kalian pilih menu aplikasi peach art color yang tadi kalian download Hai masuk ke peach art dan kalian pertama-tama itu pilih ukuran disini biasa aku pakai ukuran yang 1920x1080 tapi kalian bisa pilih sesuka selera kalian sesuka hati kalian ya lalu selanjutnya kalian cek list dan selanjutnya kalian klik tanda tambah seperti ini nah jika sudah keluar tampilan seperti ini hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah memilih warna maaf ada suara motor memilih warna sesuka kalian di sini kalian bisa pilih warna Hai dan aku biasa pakai Hai nah dan aku biasa pakai warna pink kayak pink pantai gitu tapi kalian bisa pilih sesuka hati kalian jika sudah selesai kalian tinggal checklist seperti ini lalu selanjutnya kalian pilih icon untuk memilih brush yang nomor dua ini setelah warna klik disini ada banyak banget pilihan brushnya kalian bisa pilih apa saja sesuka kalian tapi aku saranin untuk kalian pilih yang seperti aku ini nah yang kayak gini dan selanjutnya kalian pilih tanda panah ke atas itu lalu cari bacaan tambahkan tekstur nah seperti ini diklik lalu setelah itu di sini ada banyak banget tampilan tekstur kalian bisa pilih sesuka kalian tapi biasanya kalau aku pakai yang paling bawah dari yang pertama itu seperti ini nah jika sudah selesai kalian checklist nah seperti ini kalau kalian tinggal pilih panah ke bawah turunkan lagi dan kalian sudah bisa mulai nge-draw atau menggambar seperti ini kalian corak coret aja sesuka hati kalian nah seperti ini jika sudah seperti ini lalu selanjutnya kalian pilih brush yang kedua kembali lagi ke icon brush tadi kalian klik di sini ada banyak banget pilihan brushnya ya jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian Hai tapi kalau aku boleh saran kalian bisa ikutin saran aku yang seperti ini aku bisa pakai brush ini nah lalu selanjutnya kalian ubah ukuran brushnya jadi sekitar 160an please wait nah sekitar 160an lah ya pokoknya lalu kalian timpa di atas gambar kalian tadi seperti ini kalian coret coret aja sesuka kalian seperti ini nah jika sudah selesai seperti ini langsung kalian save image aja dengan klik tanda panah yang warna biru di pojok kanan atas ini seperti ini langsung aja kalian save Hai tunggu sebentar Hai klik simpan Hai dan save to gallery seperti ini Hai nah jika sudah selesai seperti ini lanjut kita ke step yang terakhir kembali lagi ke menu awal Hai lalu kalian tinggal pilih aplikasi Pixlab yang sudah kalian download di Playstore tadi dan kalian masuk ke aplikasi Pixlab seperti ini nah jika sudah keluar tampilan seperti ini yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah hapus bacaan new text ini kalian hapus klik tanda kayak tong sampah di atas kiri ini diklik lalu oke jika sudah seperti ini kalian pilih di menu bawah ada kotak-kotak kalian klik dan cari menu transparan bacaan transparan seperti ini nah jika sudah seperti ini lalu kalian klik di samping menu transparan itu ada bacaan images image size maaf kalian klik nah disini itu ada preset tinggal kalian klik dan pilih Hai nah seperti ini ada bacaan YouTube channel banner tinggal kalian klik nah ini adalah ukuran untuk YouTube channel banner tinggal kalian klik Oke nah kalau udah selanjutnya kalian klik tanda tambah di atas ini lalu klik from gallery lalu kalian cari background sesuka kalian nah disini aku pakai contoh background warna biru seperti ini kalian checklist aja lalu kalian sesuai ukurannya nah seperti ini lalu selanjutnya kalian klik icon layer di atas dan kalian kunci agar tidak geser-geser saat kita edit selanjutnya nah dan selanjutnya disini aku mau tambahin lagi template seperti ini nah ini tuh bisa kalian dapatkan di Google bisa kalian download di Google kayak gini-gini itu banyak banget di Google tinggal kalian sesuaikan ukurannya seperti ini nah seperti ini lalu kalian Hai pergi ke menu di bawah itu cari menu opacity seperti ini Hai nah lalu kalian klik cek list oke selanjutnya disini kita akan tambahkan titel pack atau gambar yang udah kita draw tadi seperti ini Hai seperti ini lalu kalian klik checklist aja Hai dan kalian atur ukurannya Hai tapi sebelum itu kalian harus hapus backgroundnya dulu dengan kalian klik menu eraser color enable nah otomatis belakangnya itu lalu backgroundnya itu hilang dan kalian tinggal klik cek list lalu kalian sesuaiin aja ukurannya sama template-nya Hai sini Hai nah jika sudah seperti ini kalian klik icon layer dan kunci agar tidak gerak-gerak lalu selanjutnya Hai lalu selanjutnya kalian tambahkan foto yang sudah kalian edit seperti kartun tadi Hai nah seperti ini Hai lalu kalian cek list Hai 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 seperti ini Hai dan kalian hapus dulu backgroundnya dengan kalian cari menu eraser dan klik seperti ini Hai langsung aja kalian hapus ini bisa dibesarkan erasernya biar cepat jadi kalau kalian hapus kayak gini itu nanti yang tersisa itu tinggal si mukanya atau si badannya dari si foto itu jadi di belakang itu enggak ada apa-apa kayak gitu nah seperti ini jika sudah selesai lalu kalian cek list aja dan kalian tinggal sesuaikan hai 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 dengan Hai template yang sudah kalian edit tadi seperti ini besar fotonya tinggal kalian sesuaikan jika sudah seperti ini lalu kalian klik layer dan kunci juga Hai nah selanjutnya tinggal kalian tambahkan teks atau nama tulis seperti ini misalnya kalian tulis contoh nama anakku atau nama channel aku Anissa Nuraini ini lalu kalian klik ok Hai seperti ini dan kalian cari font Hai seperti ini kalian bisa pilih disini banyak banget pilihan fontnya kalian terserah kalian mau bentuknya kalau seperti apa aku biasa pakai contohnya seperti ini Hai lalu kalian klik ok jika sudah Hai lalu selanjutnya kalian pilih color kalian mau pakai warna apa contoh hitam kalian klik cek list lalu kalian bisa tambahkan padding penegas nah lalu kalian tinggal perbesar ukurannya size text nya kalian perbesar seperti ini nah jika sudah kalian cek list lalu kalian bisa tambahkan padding penegas lalu kalian bisa lalu kalian bisa tambahkan edit edit seperti ini bisa tambahkan shadow enable seperti ini kalian klik cek list ini tuh banyak banget editan buat kata-katanya buat memberi cantik kata-katanya jadi kalian bisa pilih-pilih nah jika sudah selesai seperti ini nah selanjutnya tinggal kalian klik icon layer di atas lalu kalian hapus icon template nya seperti ini nah jika sudah selesai seperti ini tinggal kalian klik icon save di atas lalu save as image save to gallery tunggu sebentar dan selesai editan banner untuk foto sampul youtube sudah selesai nah jadi itu dia guys video aku kali ini gimana pasti sekarang kalian mikirnya ih ternyata cuman itu doang ih gampang banget ya ternyata cuman gitu doang emang gampang banget guys buat kalian yang baru jadi youtuber mula seperti aku gini kalian gak usah takut caranya itu gampang banget asal kalian itu selalu ngikutin tutorial-tutorial itu dengan benar iya nah jadi oke guys sekian dulu video dari aku terimakasih buat kalian yang udah hadir di channel aku dan buat kalian yang punya saran atau komentar kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini jadi jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe dan nyalakan lonceng lagi kasih kalian agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you